Di Kabupaten Merangin, jelang bulan Ramadan harga sayuran mulai merangkak naik. Sebuah mobil box yang mengangkut 15 ton daging beku ditangkap polda Jambi. Indahnya telah garawa bento di kerinci Jambi. Selamat pagi saudara dengan sejumlah berita pilihan sepekan. Kompas Jambi Herpekan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Bersama saya Sandra Bella, selama satu jam ke depan inilah Kompas Jambi Herpekan seengkapnya. Kurang sebulan jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Merangin, Jambi sudah mulai naik. Bahkan kenaikan ada yang mencapai 100%. Jelang bulan puasa, sebagian besar kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Termasuk harga sayur mayur, sepekan terakhir harga sayur di pasar tradisional kota Bangko sudah mengalami kenaikan dari 50% hingga 100%. Seperti pucu ubi dari Rp. 2.000 menjadi Rp. 3.000 per ikat. Pakis dari Rp. 2.000 menjadi Rp. 4.000 per ikat. Kenaikan harga sayur ini rutin terjadi saat jelang hari besar keagamaan. Hal ini terjadi karena melonjaknya permintaan. Kemudian pengaruh cuaca yang buruk juga menyebabkan panen sayur berkurang. Kenaikan harga sayur, menurut pedagang, tidak mempengaruhi daya beli walaupun saat membeli sayur banyak pembeli yang protes akan kenaikan harga sayur. Pemerintah kebupatan Meragin masih mentolerir kenaikan ini. Namun pihak diperindak Merangin akan terus memantau. Jika kenaikan sudah melebihi kewajaran, akan dilakukan operasi pasar. Tim Liputan Kompas TV Jambi Saudara masih terkait harga sejumlah kebutuhan pokok di kota Jambi, tim terpadu melakukan sidak ke pasar tradisional dan moderat. Hasil sidak selama sehari ini, ditemukan harga sejumlah kebutuhan pokok di Jambi masih stabil dan belum ditemukan adanya penumpukan. Seperti sudah jadi tradisi, menjelang memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional dan modern selalu naik. Terutama daging ayam, daging sapi, gula, beras, dan minyak sayur. Bahkan, kenaikannya bisa dua kali lipat dari biasanya. Beragam penyebabnya, mulai dari ulas kumpulan yang tega merauk keuntungan lebih banyak, sampai persediaan yang terbatas karena aksi borong dari warga. Untuk mengantisipasinya dan mencegah permainan harga oleh pedagang dan distributor yang nakal, tim terpadu di Sperindak Provinsi dan Ditkrim Suspolda Jambi melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional dan modern di kota Jambi. Tim ini mengecek harga dan memeriksa persediaan di toko dan gudang. Apabila ada permainan, maka tim terpadu akan melakukan tindakan tegas. Dari hasil pemantauan di pasar, belum ada ditemukan lonjakan harga yang cukup signifikan. Juga belum ditemukan adanya penumpukan. Dari hasil pemantauan, khususnya kita sudah ada ajuan peraturan penting perdagangan terkait dengan harga nasional yang berkaitan dengan harga bahan pokok yang ada di wilayah. Namun tidak semuanya bisa kita jadikan ajuan. Terpenting prioritasnya ada tiga hal, yaitu gula pasir, minyak mentah, dan juga daging beku. Saat ini kebutuhan bahan sembako untuk warga Jambi cukup sampai hari raya Idul Adha. Sampai awal Mei 2017, belum satupun desa di Kabupaten Merangin yang sudah menyiapkan persyaratan untuk pencairan dana desa tahun 2017. Sampai memasuki pekan ke-2 Mei 2017, belum satupun desa di Kabupaten Merangin yang benar-benar siap melakukan pencairan dana desa karena berbagai persyaratan administrasi yang belum dilengkapi. Sesuai dengan rencana awal pada April 2017, seharusnya dana desa mulai dicairkan dari 205 desa di Kabupaten Merangin hingga saat ini. Belum satupun yang sudah menyelesaikan anggaran belanja desanya. Bupati Merangin Al-Haris menyebutkan terus mendesak para kepala desa untuk mempercepat dan memprioritaskan pencairan dana desa mengingat saat ini sudah memasuki bulan ke-5 di tahun anggaran 2017. Sementara pekerjaan fisik dana desa belum ada yang berjalan lentaran terkendala pencairan. Menurut Bupati, sebelumnya pemerintah Merangin melalui BPM-PD Merangin sudah mengeluarkan peraturan Bupati atau Perbu. Guna mempercepat serapan anggaran dan membantu pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Namun, peluang tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para kades. Untuk diketahui, hingga saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Merangin mencatat dari 205 desa baru 100 desa yang sudah mengajukan APBD. Sementara lainnya belum diajukan. Untuk anggaran 2017, dana desa untuk Merangin berkisar antara 1 miliar hingga 1,3 miliar per desa. Puluhan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Merangin enggan membayar pajak daerah. Padahal pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hampir semua perusahaan sawit di Merangin enggan untuk membayar pajak. Terutama pajak listrik non-PLN yang seharusnya dibayar setiap bulan. Keberadaan perusahaan sawit di Merangin ternyata selama ini juga telah merugikan pemerintah Kabupaten Merangin. Semua perusahaan sawit yang ada di Merangin tidak tahan pajak. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pendapatan dan Pajak Daerah Merangin, perusahaan sawit di Merangin hanya membayar pajak raklami dan kebersihan. Padahal masih ada pajak lainnya yang harus dibayar, seperti pajak listrik non-PLN yang harus dibayar setiap bulannya sekitar 3 juta rupiah, namun semua perusahaan belum ada yang membayar pajak tersebut. Begitu juga galian C yang belum dibayar oleh PT KDA, pajak bumi bangunan yang belum dibayar PT AWI. Perusahaan atau pabrik di daerah sawit ini menggunakan turbin-turbin yang bukan dari PLN. Ini sebenarnya pajaknya harus dibayar setiap bulan. Jadi saya kira setiap perusahaan tersebut bukan tidak membayar pajak, tetapi lalai membayar pajak, kurang proaktif membayar pajak. Pihak Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah telah berapa kali mendatangi menagi pajak yang belum dibayar tersebut. Mereka menyanggupinya, namun sampai saat ini belum ada terrealisasi. Jumadi, Kompas TV Jambi Saudara setelah melaksanakan konferensi provinsi selama dua hari, Persatuan Wartawan Indonesia Jambi akhirnya berhasil memilih saman sebagai ketua baru periode 2017-2021. Dibuka oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, Sabtu malam konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Jambi digelar selama dua hari. Sebanyak 350 orang peserta yang terdiri dari anggota dan peninjau pelaksanaan konferensi selama dua hari di salah satu hotel berbintang di kota Jambi. Agenda konferensi, selain membahas laporan pertanggung jawaban ke pengurusan PWI Jambi periode sebelumnya, juga menetapkan program kerja PWI Jambi empat tahun ke depan. Puncak pelaksanaan konferensi Provinsi PWI Jambi adalah pemilihan ketua PWI Jambi periode 2017-2021. Dua kandidat yaitu Muhtadi Putra Nusa dan Saman memaparkan visi misi jika terpilih sebagai ketua PWI Jambi periode 2017-2021. Setelah dilakukan pemilihan secara demokratis oleh 127 orang peserta yang berhak memilih, akhirnya Saman pimpinan Jek TV Jambi berhasil meraih suara 69, mengalahkan Muhtadi Putra Nusa, pimpinan Jambi TV yang meraih 57 suara. Ada dua suara tidak sah. Saya berpesan juga masalah berita hoax ya. Berita hoax itu kan dibuat oleh sumber yang tidak jelas dan bisa ditanggung jawabkan. Dan disinilah peran dari wartawan itu juga sangat penting sekali. Ini tantangan kita semua. Dengan berita-berita yang update, yang menjunjung tinggi gode etik jurnalistik, kita bisa memerangi berita-berita hoax ini. Berita yang penuh dengan provokasi, berita-berita yang ingin membodohi masyarakat, yang ingin menyebabkan kebencian kepada masyarakat. Sama-sama kita beranggung ini dan salah satunya adalah melalui teman-teman wartawan. Setelah pemilihan kedua kandidat terlihat saling berangkulan dan siap untuk memajukan PWI Jambi 4 tahun mendata. Suhat Man Pisang, An Prianto, Kompas TV Jambi Di segmen kedua nanti kami akan kembali dengan sejumlah berita kriminal pilihan dalam sepukat. Di antaranya, Poldo Jambi menangkap sebuah truk yang mengangkut 15 ton daging beku. Simang setelah jadah berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.